Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel DEN TV Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan bersekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin amin ya robbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu reseki, jodoh maupun kematian Memang tak bisa dibungkiri bahwa semua itu sudah diatur oleh yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kita pernah melihat bahwasannya meski sebagian besar orang melakukan kerja keras agar mendapatkan reseki atau kekayaan yang berlimpah Namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan layaknya yang diinginkan Sementara di sisi lain ada beberapa golongan yang justru dikecah reseki dari manapun asalnya Atau kita menyebutnya sebagai orang yang dijamin resekinya oleh Allah Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Talak ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan memberinya reseki dari arah yang tiada disangka-sangkanya Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah miscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah miscaya Allah akan memberi jalan keluar dan beseki dari segala arah yang tak pernah kita sangka-sangka datangnya Lalu siapa dan apa ciri orang yang selalu dikejar-kejar reseki tersebut? 1. Orang yang suka bersedekah Seperti yang kita tahu bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang Doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Mungkin saudaraku semuanya juga sudah mengetahui bahwasannya apabila kita bersedekah dengan ikhlas Maka Allah SWT akan mengganti berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat gelap Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir Pada tiap-tiap bulir 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Sahabat beriman yang dirahmati Allah Bolehkah kita bersedekah dan berharap Allah SWT mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapnya hanya kepada Allah SWT Dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan Setelah kita bersedekah ini yang tidak dianjurkan Karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Sedangkan Allah SWT sudah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya Dan menandakan kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu Dua, orang yang selalu bersyukur Sudah tidak dipungkiri lagi bahwasannya apabila kita selalu bersyukur Setiap saat baik kita mendapatkan reseki yang berupa harta benda Kesehatan atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sesakit pun Kita masih bisa bersyukur Insya Allah Allah SWT akan menambah nikmat kita dengan kuasanya Dan akan mengangkat penyakit dalam diri kita Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 Allah SWT sudah berfirman Dan ingatlah juga Tadkalah Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangatlah perih Dari ayat di atas sudah jelas dikatakan Bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Maka Allah akan menambahkan nikmat untuk kita Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah Ta'ala Maka Allah akan mengutuk orang tersebut dengan azab yang sangat pedih Untuk itu teruslah bersyukur dalam segala kondisi Dan lakukan setiap hari Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Ta'ala Amin amin ya robbal alamin Tiga yaitu orang yang sering membaca Al-Quran Terutama Surat Al-Wakiyah Surat Al-Wakiyah memang dikenal memiliki keutamaan Dalam hal mendatangkan reseki atau nikmat Dalam hadis Ibnu Hadi disebutkan Bahwa kita sudah dianjurkan untuk mengerjakan Surat Al-Wakiyah Kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita Karena Surat tersebut merupakan Surah yang mampu menjelaskan reseki Bagi siapapun yang mengamalkannya Empat, orang yang beristighfar Istighfar merupakan salah satu usaha batiniyah kita Untuk memohon ampun kepada Allah Atas segala dosa yang kita berbuat Lalu apa hubungannya dengan dikejar reseki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun Secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya Dari segala dosa dan kesalahan Ketika hati kita bersih Maka kemungkinan besar Rezeki yang diberikan oleh Allah Bisa sampai kepada kita Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 3 Allah SWT sudah berfirman Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu Dan bertaubat kepadanya Jika kamu mengerjakan yang demikian Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik Terus menerus kepadamu Sampai kepada waktu yang telah ditentukan Dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang Yang mempunyai keutamaan Atau balasan keutamaannya Jika kamu berpaling Maka sesungguhnya aku takut Kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat Sahabat beriman yang dirahmati Allah Marilah kita semua mulai membiasakan Untuk terus beristighfar Supaya hati kita menjadi bersih Dan kita bisa mendapatkan nikmat Yang Allah SWT janjikan Karena kita semua tahu Allah SWT menyukai orang-orang yang berhati bersih 5. Orang yang suka berdoa dan selalu berusaha Berdoa dan berusaha merupakan satu paket Yang tidak bisa dipisahkan Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Karena sangat mustahil Orang yang hanya berdoa saja Tanpa berusaha Akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan Untuk itu selain kita berdoa Juga harus berusaha Untuk mendapatkan hasil Dari doa yang sudah kita banjatkan Kepada Allah SWT Sebagaimana sebuah ungkapan Majada, wajada Yang artinya Barang siapa yang bersungguh-sungguh Akan menemukan hasil yang diinginkan 6. Orang yang selalu bertawakal Kepada Allah SWT Secara harfiah Tawakal adalah berserah diri Dan menyenarkan hati Hanya kepada Allah SWT Orang yang bertawakal Merupakan orang-orang yang sangat yakin Seyakin-yakinya Bahwasannya Hanya Allah SWT Saja Yang dapat memberikan Dan mencegah Maksudnya adalah Memberi manfaat Dari apa yang telah diciptakannya Memberikan nikmat Pada setiap manusia Dan seluruh jakat Seisinya Serta mencegah keburukan Yang dilakukan manusia Maupun dari setan Dari Umar bin Khotab Rasulullah SAW Pernah bersabda Seandainya Kalian sungguh-sungguh Bertawakal Kepada Allah Sungguh Allah akan memberi kalian Rezeki Sebagaimana Allah Memberi rezeki Kepada seekor burung Yang pergi Dalam keadaan lapar Dan kembali Dalam keadaan Kekenyangan Hadis riwayat Ahmad Tirmizi Nasai Ibnu Maja Ibnu Hiban Dan Al-Hakim Dari hadis tersebut Sudah sangat jelas Dikatakan Bahwa seekor burung Saja Allah SWT Sudah menjamin Rezekinya Apabila kita Sebagai manusia Yang mau bertawakal Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Rezeki tidak akan Pernah putus Diberikan oleh Allah Kepada kita Demikian yang bisa Saya bagikan Semoga video ini Bermanfaat Untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya